Tet Tet, kamu.. Kalo gue pake pencet kanan sayang sayang emas gue Oh iya, ya udah deh Kenapa orang takut buncermin? Takut Kenapa? Takut gagal lagi Apa jangan-jangan dia takut kalo lagi ngobrol kacanya nyahut Bohong Bohong Bagaimana ku tidak lidi Sayang di sayang Bindang ragu Sementara malam mulai datang Set boto juga gue kalau dilihat-lihat Kan kalau begini kan ada kaca Gue dagang semangat ini ya kan Oke lah Udah kece banget dah Ngaca lagi Ngaca mulu kayak LC Modinas Busee Kan main dah popo Ini kaca tinggi amat Nah iya kan sebenarnya gue siramin Makanya tinggi Nah kaca bukan pohon kaca Kaca disiram diri tinggi Ya kata lu tinggi ya gue siramin dia tunggu Gimana? Ngapain lu ah? Bagi ngaca juga Saya bingung cewe demen banget ngaca ya? Nggak iyalah Kalau kaga ngaca bagaimana? Nah saya paling gedek Kalau saya ke parkiran ya Motor saya spionnya ada yang jewer Pasti cewek bekas ngaca itu Iya Kadang main sol kemari ya kan? Cewek itu kalau naik motor Spion kanan spion kiri Bukan buat lihat belakang Spion kanan lihat poni Spion kiri lihat lipstick Mulai Gimana naik Gimana? Spion Kata gue Kalau lo mau ke belakang Pembahas Katanya lu mau ngapain? Spion ke arah balik Makanya kata gua Spion kemana? Pantesan gue sepanjang jalan gue dilatihin orang tapi kalo saya liat, mpoh ini kayak cewek spion heh, apa? seksi, pintar, dan on time yeay gue baru dibimbing makin gue dimulain sama abang mantep, tapi saya memang lebih demen cermin, po, dibanding kamera cermin itu lebih jujur, po cermin itu gak pernah bohong justru orang-orang yang suka bohong itu takut bercermin, po nah itu dia dibanding kamera zaman sekarang kamera zaman sekarang kan penjahat semua, po hasilnya 378, belipuan hasilnya beda banget sih saya pernah deket sama cewek, po di media sosial, po, begitu saya deket di media sosial po, saya jatuh cita, po, pengen ngajak nikah saya ketemuan, pengen ngajak cerai, po nah beda dipoto di instagram, po, kayak pengantin pas ketemu, kayak penghulu serem banget cakep ya, mau? beset kalo bercermin itu, po emang sebenernya kenapa cewek suka bercermin? cewek tuh suka ngajak gak? cewek tuh kalo bercermin beda, po lo demen juga gak ngajak? kalo cewek tuh kalo bercermin saya perhatiin nih, po ya dia tuh selalu ngerasa jadinya kurang aduh pipi gua kurang tirus bibir gua kurang cakep lubang hidung gua kurang satu lu bikin tiga lubang hidung lu kalau cowok berasa ganteng aja, po misalnya sering ngajak nih gila ganteng banget gue ya liat, 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 po liat, kan dari samping kayak dimas dari depan kayak dimas seto saya pake peci kayak dimas juga, po dimas siapa? dimasjid, po eh, ini cermin bukan sebarang cerminnya, nek cakep beli cermin di pasar minggu cakep beli cermin di pasar minggu iya cakep beli cermin di pasar minggu iya cakep yaudah iya itu artinya apa? ya gue cuma bilang, beli cermin di pasar minggu iya jangan pake adepan, tuh lu cake-cakepun lu pake adepan pengen cermin kalau lu cermin, lu cermin pasan minggu lu kira pantun lu, gimane bentaranya di sini apa dimana sih mau? biar kagak ngaling-ngalingin udah sini aja lu bagus cern keseringan ngaca pecan lu ke cupang slider jatoh dulu ya kan gua lagi demen-demennya kalau punya barang gitu oh iya gua sayang sayang, gua sayang sayang, gua sayang sayang kayaknya warung lu ada yang kurang ini apaan ya? samsak dikesin nyawa kan ya ? Abi, Abi udah sombong banget bocanya Ntar lewat juga gue sledding kakinya Itu sombong, kape mesti disombongin dari dia Kemarin aja lewat, gue panggil Bi, sini lu, biasanya ngopi tepat gue Ngelengos doang Maaf, gue udah kaget ngopi di tempat lu Gue sekarang ngopinya di kape Dia ngomong begitu? Dia ngomong ke tenggelnya gitu Orang bisa sampe kantong kaget muat Sampe ditimbang duitnya Saya minggu kemarin masih ketemu emaknya Dastornya sobek pake fans aplas Sekarang udah kaya dia Emang bocah sumbulan ya, emaknya kaget dibeliin baju Timbang baju satu doang, gak kaget mau dibeli Nah itu, orang tuh berubah bisa karena uang Semua tuh bisa berubah karena uang Emang, emang Uang tuh emang segala-gala, emang bisa ngerubah orang Tapi enggak udah ditenggel, po Bu, ntar lu lihat, kalo dia lewat Agak percaya banget Maaf, guys Beauty Pundul is kami Orang lagi beropi tes Alah ini, ada istilah dalam dunia protest Kalau madep sini namanya blocking Kalau kamu madep sana block M Kalau dikasih tau gak bisa-bisa block on Dateng-dateng ke sini, mau spion lo Mau apa? Mau berita nih pasti nih dia Oh iya dong Saya demen sama Gabi nih, po Kenampilannya hari ini Nampilan Gabi doang liat Kulitnya, enggak, kamu gak mungkin dong Kamu ke LC, kalo saya suka sama kamu Kulit putih, luaran ada hitam coklat, dalemnya pink Iya Apanya Pakai ditegesin lu Bukek nih, kalo diteken lu Pakai ditegesin Mpokin gak? Gua Gua Ijo Army Muut Serba banget Juha Army Gua Musih pengal putih Di Juha Army Pakai editing nggak sumpah Boleh liat dong kaca nyumpe Oh kaca baru Tidak usah jauh-jauh kalau ngaca Tuh kan cakebat Ini mah kaca bukan sebarang kaca ini Emang apa? Abis ngaca katanya cakep banyak kalau disini mah Bagaimana yang punya sesuai emaduan perbuatan kalau gue mah punya barang Kamu suka ngaca juga tuh? Iya dong Cuman aku cantik Aduh kamu yang ngaca hati aku yang ngaco nih Aduh He? Udah denger berita dong? Lah ini saya dateng membawa berita Sama gak berita yang punya gue? Sama akurat Yaudah coba gue pengen tau berita lu apaan Lu kan ketemu tuh sama si bang Ambi Nah bener kan Dia lagi ya Bener Baru gue kata sama Siki mau tadi Gue jalan dong ya kan Gue lagi cakep banget nih Gue jalan sambil main hape Kata gue siapa nih yang Kiw kiw cewek cukuruk 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 Nih begitu? Iya Udah kehaap bed lu anak Udah kehaap bed lu anak Gue tiktok dia Kiw kiw Oh jeruk gitu kan Udah kehaap bed lu anak Aduh jeruk gitu ya Udah punya handphone lagi dia Sudah berita Udah bisa di nomor dikta Iya Terus anjir gua dikudain Si bang Ambi Terus dia bilang kayak gini ya kan Lagi jalan sih dia juga Dari belakang ya kan Kefi Udah sini Kamu sama saya aja sekarang Lu satu mesti kimau 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 mah kemana-mana Jangan kaki saya dong toko dapur lagunya ada aja ini tuyulnya nih berateng udah hayong kaseo hayong kaseo lu bagaimana wah ini gayanya korea korea kalau silahat ya bener mau nab ya kalau kita lihat ya gayanya dari belakang kayak lemengho dari depan coba wah lemnya ikut tapi pendonton buah markisa ujungnya tumpul jalan-jalan orang susah lagi pada kumpul ngomong lu ah enggak lu duduk dah tapi gini sih kalau kita lihat kayak korea banget ya lu korea utara ya kebanyakan dicembuka pake nuklir hahaha hampir begitu banget buka lu lu dalam rangkapan lagu-laguan lu ini kalo mau ngomong warung bawahnya masih lega gak? lega banget apa ngapa? gue mau naruh duit gua iya lu semua maaf banget bang, duit gua bang lu punya duit paling banyak gimana? iya sekarang paling banyak 200 ribu ini 200 ribu? ih duit gua di rumah segini nih apa begitu segini? iya wah ngomong sama orang susah mah gak usah sopan-sopan waduh lah apalagi dia nih udah susah pelit kemarin anaknya nelen duit koinan malah dikeluarin bukan didimin aja iya mau mampus sekali kalo kagak gua keluarin koinnya ya pelit namanya baru koinan doang ya kelododan koin kalo lu misalnya kejadian sama lu nih nelen koin lu bakal apa ini? gua biarin sama emak gua di diemin emang emak gua dari itu pengen gua gak ada kali ini biar koin sekalian biarin bisa kayak gini keren gak? oh iya keren banget dong waduh pake emas gua dari jauh udah tau nih gaya lu korea banget korea kira-kira kalo gua ngelamar Lisa Blackpink berapa duit ya? lu mimpi lagi ketinggian aja gua misalkan lu ngelamar Lisa Blackpink itu maharnya berapa duit ya? Lisa Blackpink? iya muka lu aja blacklist lu pengen ke Blackpink iya mohon maap lu nikah sama Lisa Blackpink paling banter anak lu lu akan geprek lu gak bisa cakep cakep gitu eh ini bocah abis minum apa sih kali? jadi sedeng begini nah gua mau gak ngelepel kok lu kebanyakan minum Paracetamol kali Bim? nih mohon maap nih ya warung lu jual tempe goreng aja tipis banget kok udah kayak cinta sama benci terus kudunya bagaimana? eh gua udah gak main gini-ginian jangan begitu lu ingat basic lah jangan kayak kulit kacang lupa sama gitu jangan lupa kulitnya kacang lupa sama kulitnya ya itu tinggal ngumpul sendiri jangan kayak lupa kacang kulit sama eh kacang lupa ini lagi ngebahas kacang di siapa sih? jadi pada PA kita ngomongin kacang lu jangan sombong Bi jangan sombong lu belajar seperti langit setinggi-tingginya langit aja dia masih bercermin sama gendangan air yang rendah jadi jangan cok beragak tinggi deh beragak tinggi gue udah capek direndahin mulu apa sih capek? sekarang gini aja deh lu berani gak sekarang samping lu udah kaca besar? lu bercermin diri lu kayak apa? jangan kayak capres yang eno takut disuruh bercermin ya kira-kira kenapa ya orang takut cermin ya? ibaratnya pertanyaan PAMILI 100 ayo 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 apakah yang membuat orang takut untuk bercermin? takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut kamu tetetet tetetet oke bagus apakah yang membuat orang takut bercermin? gak tonton-takut-takut kayaknya insecure karena refleksinya jelek oh seperti itu? iya bagus jawaban yang bagus silahkan orang biasa kagak mau bercermin orangnya sombong kenapa bisa bilangnya gitu? lah biasa orang sombong kan kagak mau bercermin sama dirinya sendiri jawaban yang bagus tetetet kamu kalo gue pake pencet kanan sayang-sayang mas gue oh iya kenapa orang takut bercermin? takut kenapa kok takut? takut gagal lagi jangan-jangan dia takut kalo lagi ngobrol kacanya nyahut bohong seandainya kaca bisa ngomong ya tapi sorry-sorry ini bang lu bukan yang gak mau ngaca kaca di rumah gue bang ada lepan biji gue pecah-pecahin lah gambarnya pada jelek semua bukan gambarnya jelek bukan gambar kaca itu memantulkan objek objeknya musuk musuk iya kacam salahin lu ngaca coba lu ngaca coba gue mau lihat coba lu ngaca eh kaca itu adalah refleksi diri bener lu ngaca gratis refleksi lu di tempat lain 300 ribu belum plus-plusnya? wih mahal pijit refleksi kan mahal emang pijit refleksi ada plus-plusnya ya? iya agak ditergasiin lagi ada yang agak ada yang plus iya gua heran bocah duitnya banyak dilaguin apa mau dia pakai topo dapur aja coba lu di depan lu ada cermin ngaca bi lu ngomong apa sama cermin? ngaca ah gua gak mau emang apa? banter ngaca emang apa? gak mau gua emang kenapa? kagak tega gua ngeliat muka gua sendiri kalo gua inget kejadian kemarin apa? pak gajar berbicara di depan cermin dia teringat sama pesan-pesan orang tuanya ya bener kalo jabatan itu jangan dikejar kalo emang takdir kalo emang takdir dilakukan dengan baik dan penuh takdir jawab kayak gitu ada juga capres yang takut diajak ngaca beneran kalo boleh tau kacanya juga males sama dia bisa jadi malas yang bisa ngomong karena kenapa? kaca tidak bisa diancem kaca adalah benda paling jujur dia paling takut sama dirinya bang emang apa? ya maksudnya kan dia gak biasa ngaca dikaca kali biasanya di baskom dukun iya nih kayak gua dibeliin kaca sama laki gua karena gua biasa nol ngacanya gua dikobokan mulu gak mendingan lu kan biasa ngaca di bayangan tapi lu pribadi suka gak kemarin disuruh ada gimmick ngaca sama matanah juga yang paling favorit tuh yang mana? yang pak gajar dong kenapa? karena tuh dia selalu mengingat pesan-pesan orang tuanya dan terutama gak pernah gila jabatan bentar tuh yang bener wah kayak gitu itu bagus eh terus ngapa lu? sampai kaki-kaki enggak coba bagaimana tadi kan ya orang kaya main terbaru emang belas halo iya pak iya iya ada mobil baknya pak ntar saya cuci dulu baru saya pulangin pak kata mobil pintu dua iya masih ada pasirnya nanti pak mungkin punya satu lagi coba lu tanya iya 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 pak siapa 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 bi siapa lagi bos bos katanya lu bos ya lu bosnya ah bagaimana sih mobil gua emang pintu dua cuman mobil bak kok bak kan gua part time di material bang ngapain dana lu begini eeet bocah sambar gelede gaya lu kayak rapper lu katanya busur rapper lu eeet katanya berbanding berbanding eeet 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 gaya nih boconnya eeet bagaimana sih lu kalau gua mau direndahin juga bang oh ngaca lu gede lu introspeksi introspeksi lu biar terbuka kalo teori Darwin itu ada apaan munyit suruh introspeksi eeet tuh bagaimana tuh mobilnya tuh ah ah gua kata kali bener no gabiro cakep banget nih tadi jah tau x2 mobil bak mobil bak tak kete kucing lu jangan mau lu ah makanya gak minta gua ngutang lu nih ah lu tuh kan apa gua kata aku tidak lidih sayang disayang lidih patah lidahin dalam lu bagaimana ku tidak lidih sayang disayang lidih patah lidahin sayang disayang